Jajaran Satnarkoba Pores Tanggerang Selatan menangkap 9 orang peracik narkotika jenis tembakau sintetis yang merupakan jaringan lintas provinsi. Dari pengakuan para pelaku, mereka memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis ini secara otodidak dan belajar dari media sosial. Guna mengelabui petugas, mereka menjual tembakau sintetis ini dengan mengubah produk yang ditawarkan yakni biji kopi. Biasanya mereka menjual melalui media sosial. Para pelaku ditangkap di tiga lokasi pembuatan, di tiga lokasi yang berbeda yakni Tanggerang Selatan, Bogor, dan Makassar. Dalam satu bulan, pelaku bisa memproduksi sekitar 10 kilogram narkotika jenis tembakau sintetis. Mereka menjual atau menggunakan barang ini melalui media sosial. Kemudian modusnya mereka melakukan pengiriman untuk mengelabui petugas itu dengan cara memasukkan narkotika jenis sintetis ini ke dalam biji kopi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tanggerang Selatan.